Ada tiga organ penting yang teman-teman perlu ketahui yang mereka ini memegang peranan yang akhirnya menyebabkan perubahan baik atau tidak baik pada fisiologis atau metabolisme tubuh kita. Yang pertama otak atau kepala kita ini. Kemudian yang kedua di leher kita itu ada satu organ namanya timus. Dan satu lagi jantung yang kita sebut atau orang-orang barat sebut dengan kolbu. Maka tiga organ tadi siapa yang paling menentukan atau bukan siapa yang paling menentukan siapa yang menjadi reseptornya atau parabolanya. Parabolanya kepala atau otaknya. Jadi di otak atau di kepala kita ini ada pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ialah nanti akan mempengaruhi fisiologis tubuh kita. Semakin banyak hal positif yang didengar di pendengaran dia maka akan semakin baguslah dua organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Semakin banyak hal-hal positif yang dia lihat, absorb ya, absorb atau dia lihat seperti itu maka akan semakin baik juga organ tubuhnya. Maka di era-era seperti sekarang atau di saat wabah seperti ini ya kita perlu tahu sedikit banyak tentang berita tapi yang perlu kita jauh lebih butuhkan adalah bagaimana organ-organ tadi mendapatkan ketenangan. Organ-organ tadi ya baik yang ada di kepala kita ya berupa reseptor hormon tadi ataupun di timus kita ataupun di jantung kita mendapatkan suplai asupan yang baik. Nah itu yang harus mungkin pesan saya pertama itu kepada teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita gak terlalu terus-menerus berada dalam kesedihan, kecemasan. Ingat ya, yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya gitu lah. Yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya. Yang maksudnya apa? Yang namanya orang berpuasa, yang dia lakukan puasa sejak sahur itu pasti ada berbuka puasanya gitu lah. Pasti ada berbuka, tenang aja lah gitu lah. Demikian juga dengan suatu ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua ujian atau musibah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Beda karakter atau beda ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu Nabi dan Rasul. Tadi dibandingkan dengan kita manusia biasa. Jadi pasti ada batasnya dan pasti ada akhirnya. Nah inilah yang mungkin kita perlu pahami di era seperti sekarang. Apa fungsi dan peran itu semua tidak lain, tidak bukan agar menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Sebab apa? Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan segala macam emosi-emosi yang buruk lainnya itu, itu pada akhirnya akan menyebabkan perubahan metabolisme. Bahkan perubahan pada keseimbangan elektron pada tubuh kita sebagai manusia. Maka kalau sudah tidak seimbang elektron-elektron tadi, tersipalah atau terbentuklah radikal bebas yang berlimpah di badan, maka imunitasnya pasti akan turun. Maka pesan pertama saya kepada teman-teman semua di saat seperti wabah saat ini, yang perlu anda lakukan pertama kali adalah tingkatkan keimanan kepada Allah SWT. Maksudnya gimana? Berbanyak ya. Tadi pagi juga sempat saya share di Instagram juga tentang 10 pilihan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat. Ada yang mungkin orang yang memberi makan, memberi salam, baik pada keluarganya, baik akhlaknya. Kita mau pilih yang mana? Jadi tingkatkanlah keimanan dan ketakuan kita di arah seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang tidak bisa kerja, maka di rumah coba usahakan atau paksakan untuk lebih banyak lagi sholat-sholat sunnah seperti itu. Atau mungkin menaikkan dosis membaca Qur'annya. Salah satunya itu. Supaya hati kita itu tenang. Karena iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, fikiran yang baik, pasti akan memberikan ketenangan. Jadi iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, fikiran yang baik, pasti akan memberikan ketenangan. Semakin tenang diri kita, semakin mudah kita mengerjakan banyak hal. Terima kasih. Terima kasih.